Keeper Timnas Indonesia Martin Paes memberikan komentarnya usai menjadi man of the match melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus puas dengan hasil 0-0 melawan Australia di matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan Indonesia versus Australia berlangsung sangat seru dan menegangkan dari awal hingga akhir pertandingan. Pada awal-awal permainan Indonesia langsung tampil menekan dan menghasilkan sejumlah peluang di 5 menit awal, namun memasuki 10 menit pertandingan Australia mulai menemukan permainan terbaiknya untuk mendominasi laga, beberapa peluang mampu dihasilkan Australia namun tidak satupun yang bisa menjadi gol. Hal itu tak lepas berkat penampilan cemerlang keeper Timnas Indonesia Martin Paes yang mampu mementahkan sejumlah peluang lawan. Usai pertandingan Martin Paes dinobatkan sebagai man of the match, Martin Paes mengaku senang bisa tampil perdana bersama Timnas Indonesia di Stadion GBK. Luar biasa dan gila. Pertandingan yang top. 0-0 hasil bagus sebab secara peringkat FIFA kita beda 100 peringkat, ucap Paes usai pertandingan, saya merasa sangat baik. Kita bermain secara kolektif sampai akhir meladeni tantangan Australia, saya berharap ada gol untuk Indonesia, tapi 0-0 cukup bagus. Mari kita lanjutkan, ucap Paes. Paes juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter Garuda yang hadir di Stadion GBK, terima kasih. Sampai jumpa bulan depan, ucap Paes. Sampai jumpa bulan depan, ucap Paes.